Hai selamat masuk rumah baru ya bandut Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tanduan lagi Nyari makan ya Bentar, tunggu dipindahin semua baru makan Naiknya itu nanti Naikkan dulu dia itu Ini udah, lepas yang itu Udah, biar nopri Ini angkat Angkat, naikkan dia Naik, masukkan itu masing-masing Ini kak Nopak, coba naik ke atas ya Oke Si bandut berusaha untuk keluar Mau ngambil makanan, kak Jun? Ini sebelah kiri yang dipegang raih Lepas untuk lubang sini Jadi nanti disini Rencananya kak Nopak Untuk pembesaran juga ya Kambing-kambing jantan ini udah disediakan Untuk kandang-kandang kosongnya Rencananya kak Nopak Nanti mau ngebesarin Kambing jantan untuk kekah dan kurban Doakan ya kawan-kawan semua Kak Nopak coba ternak dulu Jadi dari beberapa tiga betina ini Udah pada bunting semuanya Ambil makan ya, Jud ya Minta makan ya Tunggu ya Tunggu ya Ambil pecahan batu dari mana kalian? Dari warnet kak Nah ini mau dipadetin Ini dulunya bekas kolam ya Ini mau dipadetin Nama adik-adik ini Nanti kita bikin kandang lagi Rencananya disini Biar banyak kandangnya Kata orang ini nanti Kalau udah beranak-beranak banyak Bikin kambing guling kita ya kan Nah ini udah dikasih pakan rumput ya Tuh Dia lahap Si bandutnya lahap Lahap kali Enak ya, Jud ya Nggak ada yang ganggu makannya Nah, ini juga dia lahap Ini cepat beranak ya Ini juga cepat beranak Makannya nggak rebut-rebutan lagi Bisa fokus Tepat besar badannya gemuk-gemuk Oke Untuk kawan-kawan Kak Nopa semua Di luar sana doain ya Ternaknya Kak Nopa Cepat banyak Ntar kalau kita ada acara Kak Nopa buat acara Kita buat kambing guling Ini untuk adik-adiknya Kak Nopa semua Kak Nopa ucapkan terima kasih Ini lah yang buat kandangnya juga nih Itu Nah itu baru datang Nah kalau Bapak yang baju merah itu Jangan ditanya lagi Pagi, siang, malam Ready aja lah pokoknya Jadi Kak Nopa selain berladang ya Di Sari Budolo Ini Kak Nopa juga Lagi coba-coba Untuk beternak ya Dan dari yang tujuh ekor ini Bisa berkembang Jadi lebih banyak Biasa sih dalam Ternak katanya Kak Nopa juga tanya-tanya Kan banyak belajar Biasa dalam Apalagi kambing Ditanduk sama si bandol itu Atau jantan Jaguannya Ditanduk pasti ada eksiden gitu Cuma nah itu dia yang harus Kak Nopa dan kawan-kawan pelajarin Dan adik-adik Kak Nopa pelajarin Kalau dia ditanduk Solusinya gimana gitu Jadi apa aja Yang maksudnya Kak Nopa cobain apa aja gitu Usaha Dari Berladang Beternak Cafe juga Itu juga merintis jualan pakaian ya kan Jadi yang mana yang Hoki nya mungkin disitu nanti Ketahuan dimana gitu ya Jadi semuanya Kak Nopa cobain Kalau untuk channel Youtube nya sendiri Itu dari awal Niatnya Kak Nopa memang Untuk kegiatan Anak-anak Pespa ya Yang mana yang bisa Kak Nopa ikutin Kak Nopa datangin Bakal Kak Nopa Liput di channel Youtube nya Terus juga musik Lagu Karena belakangan ini Bang A Ada kerjaan Ada kegiatan Jadi gak gitu Fokus untuk ke lagu Jadi apa yang Jadi kegiatan Kak Nopa sama adik-adik Itu aja Kak Nopa jadiin Kontennya gitu Kayak ini kan lagi Mau fokus ke Kambing kan Jadi untuk Untuk saat ini ya Kambing dulu gitu kan Ntar kalau ada kegiatan lain Kak Nopa Liput lagi Jadi kemarin Ada yang nanya Untuk di tahap awal Kak Nopa Belajar dulu ya Ternak kambing Ternyata gak Gampang juga sih Untuk ternak kambing Ini kan Kayak kemarin juga Dari Bang Yudi Bang Yudi kasih tau itu Dia makannya harus dijaga Gak boleh Perutnya kosong kan Kalau kambing tuh Terus juga Dia ada Konsumsi vitamin-vitamin Untuk menjaga Daya tahan tubuhnya Kambing Yang kedua Juga ada Obat cacing Katanya Kemarin Dari kasih obat cacing Terus ini juga ada Suplemen Apa Makanan tambahan Ya untuk Menggemukkan dagingnya Gitu Terus apa Hal-hal apa aja Yang diperhatikan Yang lainnya Kebersihan ya Kayak Kutu Kalau bisa Jangan sampai Diserang kutu ya Karena kalau Kambing kutuan Katanya Dia garuk-garuk aja Jadi gak fokus Untuk makan Jadi masih banyak Yang perlu Kak Nopa Pelajarin ya Nah terus kemarin Ada yang bertanya juga Apa Kak Nopa gak Coba ternak lembu Nah itu udah Masuk planning Untuk Kak Nopa Ternak lembu kan Mudah-mudahan Setelah lulus Belajar Kambing ini Dia berkembang Berkembang kan Maksudnya Nambah gitu ya Beranak-beranak Insya Allah Kak Nopa nanti bakal Ke lembu Ke lembu juga Gitu loh Maksudnya Ternak lembu Itu juga Kak Nopa nanti Masih pelajarin Karena rencananya Lembunya Lembu yang dikandang ya Bukan lembu yang Diangun Atau dilepasin itu Rencana Kak Nopa Juga lembu yang dikandang Jadi kemarin Ngobrol sama Bang A Kalau untuk disini Ini proses pembelajaran Aja dulu Untuk lebih seriusnya Nanti Kak Nopa Bakal buat di ladang Lulusaribudolo ya Kalau yang kemarin kan Ladangnya ditanam jeruk Di tanah yang satu lagi Nanti Kak Nopa Disitu fokus Untuk ternak Lembu Sama kambing Kak Nopa juga kan Di ladang itu Butuh pupuk ya Butuh pupuk Jadi Kak Nopa bisa manfaatin Kotoran dari Si kambing Atau si lembu ini Nanti Nah Kak Nopa Bakal Olah itu kotoran Jadi pupuk kandang ya Karena selama ini Kak Nopa juga Di ladang jeruk itu Pakai Pupuk kandang Selama ini beli Itu kotoran ayam ya Kotoran ayam Pupuk kandangnya Nah ini nanti Kedepannya Kak Nopa Coba Ngolah Pupuk dari Kotoran kambing Sama lembu Nah kalau Kak Nopa Bisa cerita sedikit Dulu Kak Nopa itu Pernah ternak Kambing Kalau orang bilang Kambing gembel ya Itu di tahun 2000 2009-2010 Kalau gak salah Itu Kak Nopa Pernah ternak Kambing Kambing gembel Dulu itu Kak Nopa Udah ada 13 ekor ya Kambing gembelnya Jadi Karena belum punya pengalaman Di bidang ternak Belum punya pengalaman Dan Kak Nopa itu banyak lepasin Kambing gembelnya Ternyata Kambing gembel itu Makannya itu sembarangan Jadi suka Sembarang gitu loh Bukan hanya rumput yang dia makan Ketemu Misalnya Plastik Bekas makanan Itu kan bau makanan Dia hirup itu Bau makanan dia makan Akhirnya Ada berapa ekor itu Pada mati Jadi karena belum punya pengalaman Dan juga di saat itu Yang bantu Kanopah ternaknya Masih sedikit Maksudnya orangnya cuma satu Namanya Husin Waktu itu Jadi karena gak paham Belajar Akhirnya gagal Kambingnya mati Sisa tiga ekor Nah itu Kak Nopa kasih semua Sama si Husin Waktu itu Nah jadi Intinya ini juga masih Pembelajaran ya Kak Nopa Tapi dibanding yang tahun 2009 Sama 2010 Ini kelihatan lebih serius Karena kandangnya serius Yang dulu juga kandang Kandang Cuma dibanding yang ini Lebih bagus yang ini Nah Prinsipnya Kak Nopa Semua usaha Mau apapun itu Yang pernah Kak Nopa Jalani Walaupun dia gagal Tapi Kak Nopa Jadi kan itu Pembelajaran Gak langsung Putus asa gitu loh Karena Manusia itu kan Ya harus berusaha ya Berhasil atau tidaknya Tergantung Tuhan Jadi Berusaha aja yang terbaik Kak Nopa Gitu Untuk kawan-kawan semua Juga bisa jadi Motivasi lah gitu ya Semoga Apa yang kita buat Apa yang kita Usahakan Selama itu dia positif Semoga Diberkahi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton